Cuma kalau untuk mark personal, ya saya masih sayang dia lah, saya maksudnya banyak lah kebaikan dia juga banyak. Ya manajer sama artis selalu saya bilang itu pasti saling, pasti saling membutuhkan. Undangan klorifikasi, tadi ya udah jawab beberapa pertanyaan, sama ngasih beberapa bukti lah, beberapa surat lah. Dah sih tadi menjawab apa yang ditanyakan sama pendidikan jahatnya. Lebih ke apa? Pertanyaannya itu? Terkait pelaporannya kan tentang pembelapan dana sama pemasukan surat ya. Ya seputar itu aja tadi. Berapa pertanyaan dia? Harga 24 ya. Berikan bukti-bukti yang tidak dibayarkan oleh pihak sama sama ada bukti-bukti kontrak. Tidak ada, saya kan kerja sama dia lebih dari 5 tahun ya. Jadi kalau emang mau diperkarakan, harusnya kenapa gak ada ibu dulu? Berapa baru sekarang? Tapi berharap masih membuka bisnis perdamaian? Oh ya pastilah, kalau damai mah, maksudnya baik-baik. Ya biar bagaimana, saya 10 tahun ya sama Denny Sumargo, saya sayang lah saya sama dia. Ya maksudnya udah bukan, maksudnya gak, hubungan itu kan gak harus melulu tentang uang ya. Ada hal-hal lain yang pasti saya lewatin sama dia lah selama masa karir. Saya sebagai manajer, dia sebagai artis saya, ya pasti banyak lah kenangan manisnya gitu. Jadi kalau ada masalah begini, dari awal preskons saya bilang saya menyayangkan. Tapi apabila ini kemauan Denny, ya saya sebagai warga negara, saya dipanggil untuk mendalam klarifikasi, ya saya hadir. Saya jawab, yang perlu saya jawab. Cuma kalau untuk personal, ya saya masih sayang dia lah. Saya maksudnya banyak lah kebaikan dia juga banyak. Ya manajer sama artis selalu saya bilang itu pasti saling. Pasti saling membutuhkan, saling melengkapi, pasti ya. Sub indo by broth3rmax